Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bapak ibu herbat semua di part 2 kita masih belajar tentang deteksi dini kesulitan belajar atau learning disability pada siswa nah di part yang kedua ini kita akan bahas lebih lanjut tentang deteksi dini kesulitan belajar general learning disability atau kesulitan belajar umum nanti kita akan belajar bagaimana mengenali anak-anak dengan disabilitas intelektual dan anak-anak yang mengalami slow learner atau lamban belajar nah pertama kita akan bahas tentang disabilitas intelektual apa itu disabilitas intelektual? nah mungkin istilah ini bapak ibu ada yang pernah mendengar ada yang masih asing ya dulunya disabilitas intelektual ini juga disebut sebagai retardasi mental tetapi istilah ini sudah retardasi mental sudah tidak digunakan lagi atau jarang digunakan kita lebih memakai istilah disabilitas intelektual nah disabilitas intelektual itu adalah suatu gangguan neurodevelopmental jadi gangguan apa namanya dalam perkembangan neuron ya yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam fungsi intelektual dan adaptasi jadi ada dua hal ya yang menjadi tanda utama adalah keterbatasan atau ketidakmampuan dalam fungsi intelektual dan juga fungsi adaptasi nah anak dengan disabilitas intelektual ini memang anak-anak yang memiliki intelijensi itu di bawah 70 begitu skor intelijensinya nah dari mana skor ini? skor ini didapatkan dari pemeriksaan jadi sebelum dilakukan pemeriksaan anak tidak bisa begitu untuk dilabel sebagai disabilitas intelektual nah sekarang kita lihat ya apa itu disabilitas intelektual secara dalam lagi disabilitas intelektual atau kita bisa singkat DI ya ini biasanya dikategorikan menjadi tiga kategori ada yang DI ringan itu mampu didih DI sedang itu mampu latih kemudian DI berat itu mampu rawat diri nah apa perbedaannya? kalau DI ringan itu disabilitas intelektual yang masih ringan artinya anak ini masih bisa dididik begitu masih bisa diajari untuk membaca, menulis maupun berhitung walaupun tentu akan sangat berbeda daripada anak pada umumnya ingat karena ini adalah apa namanya sebuah kelainan ya neurodevelopmental ini sehingga anak ini akan berbeda begitu kemampuannya di bawah anak-anak pada umumnya tapi pada dasarnya mereka masih bisa untuk kita latihkan kemampuan-kemampuan akademik membaca, berhitung, kemudian menulis secara dasar nah kemudian ada juga disabilitas intelektual sedang nah anak-anak dengan disabilitas intelektual sedang itu mereka mampu latih artinya apa? mungkin mereka kesulitan untuk belajar menulis, membaca ataupun berhitung tetapi mereka bisa belajar untuk keterampilan keterampilan hidup begitu ini bisa Bapak Ibu amati misalkan di sekolah luar biasa ya di sekolah luar biasa itu anak-anak dengan DI sedang itu mereka belajar untuk membuat prakarya menjahit, tata buka, tata busana bahkan facial Bapak Ibu saya pernah magang dulu ya di sebuah sekolah luar biasa kemudian mendapatkan layanan facial gratis begitu oleh anak-anak ini ya anak-anak penyandang disabilitas intelektual jadi mereka mampu untuk dilatih untuk keterampilan-keterampilan yang menunjang untuk kehidupan di masa mendatang nah kemudian ada anak yang disabilitas intelektual berat ini mereka biasanya punya hambatan ya dari segi motoriknya juga sehingga mereka apa namanya juga sangat terhambat untuk beradaptasi rawat diri terutama ya jadi mereka anak-anak dengan DI berat itu mampunya adalah mampu untuk rawat diri mampu diarahkan untuk dilatihkan untuk toilet training mandi sendiri kemudian ganti baju sendiri jadi arah pembelajarannya adalah ke arah rawat diri begitu ini tentang disabilitas intelektual kalau sebagai informasi kalau di beberapa apa namanya sekolah begitu apalagi sekolah yang apa namanya mendeklariskan sebagai sekolah inklusi mereka juga menerima anak-anak disabilitas intelektual terutama yang mampu didik ya yang ringan itu juga nanti memperhatikan dari rekomendasi psikolog nah lalu tadi kita sudah belajar ya apa itu disabilitas intelektual serta kategorinya nah yang perlu kita ketahui adalah ini apa sih tanda-tanda terkait disabilitas intelektual yang kita bisa amati di sekolah jadi anak-anak dengan disabilitas intelektual itu biasanya menunjukkan hasil akademik baik itu menulis, membaca, maupun berhitung itu jauh tertinggal dari teman sebayanya jadi mungkin anak-anak yang lain sudah bisa apa namanya hitung-hitungan sederhana ya penjumlahan pengurangan perkalian sederhana anak-anak dengan di ini masih belajar menghafal angka begitu misalkan jadi sangat tertinggal dari teman-temannya kemudian terlihat kesulitan memproses informasi baru atau memahami suatu materi jadi ketika anak-anak yang lain itu kita ajari kita berikan konsep baru di kelas itu mereka paham nah anak-anak ini dengan disabilitas intelektual itu sangat kesulitan untuk bisa memahami itu terutama terkait informasi-informasi yang sifatnya abstrak ya norma, nilai, konsep dan lain sebagainya nah kadang juga mereka kesulitan untuk merawat diri jadi mereka masih sulit untuk mandiri masih suka mental untuk ditemani oleh orang tua begitu di sekolah belum bisa memakai sepatu sendiri padahal teman-temannya yang lain sudah bisa begitu makan sendiri juga susah masih sangat tergantung untuk rawat dirinya nah kemudian tanda-tanda yang lain apa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah nah ini juga sangat terlihat jadi anak ini seperti kesulitan untuk menjadi bagian dari kelas begitu tampak sangat kesulitan untuk beradaptasi menyesuaikan diri terutama terkait jadwal ketika ini pelajaran A begitu ya dia malah mengerjakan B begitu atau malah bermain atau mau melakukan kegiatan yang lain juga hubungannya dengan teman-temannya mereka susah untuk beradaptasi nah perilaku anak-anak dengan DI itu biasanya tampak tidak sesuai dengan usianya ini kenapa karena biasanya kalau anak-anak ini dilakukan pemeriksaan psikologis ada yang dinamakan usia mental itu berbeda dengan usia kronologis ya usia kronologis itu misal anak ini berusia 10 tahun begitu ya 10 tahun dari KTP-nya dari KK-nya dihitung begitu 10 tahun umurnya sekarang nah kalau usia mental itu berbeda anak-anak dengan disabilitas intelektual ini bisa walaupun usianya itu 10 tahun tetapi usia mentalnya itu masih setara anak-anak misalkan usia 5 tahun atau 4 tahun begitu atau 6 tahun begitu nah jadi perilakunya akan tampak berbeda karena walaupun secara biologis mereka berusia secara kronologis mereka berusia 10 tahun 12 tahun 15 tahun tetapi sebenarnya usia mentalnya jauh di bawah itu maka perilakunya pun akan seperti anak-anak begitu ya yang lebih mudah begitu nah mereka juga kesulitan untuk memahami peraturan atau norma sosial karena norma itu kan abstrak ya jadi memahami peraturan norma aturan-aturan sekolah mereka kesulitan begitu yang sifatnya abstrak nah kadang juga kita bisa menemukan tanda-tanda dimana mereka mengalami kesulitan dalam berbahasa masih belum lancar berbahasa ada yang masih cadel ya ada yang berbicara itu seperti lamban sekali ya jadi seperti berpikir keras begitu untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya biasa maksudnya mudah bagi anak-anak yang lain tapi anak ini ketika ditanya hal-hal yang sederhana mereka berbicara dengan lamban tampak sangat berpikir keras begitu ini adalah beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang kita bisa amati di sekolah terkait dengan anak dengan disabilitas intelektual nah selanjutnya kita juga mengenal anak dengan lamban belajar tadi tentang disabilitas intelektual ya anak dengan lamban belajar berbeda dengan anak disabilitas intelektual anak dengan slow learner ini mereka tidak mengalami disabilitas secara intelektual artinya secara IQ tadi kan kalau standarnya untuk anak dengan disabilitas intelektual itu kan IQ nya di bawah 70 bapak ibu nah untuk anak dengan slow learner mereka itu IQ nya berada pada rentang 70 sampai dengan 85 ini setelah dilakukan pemeriksaan ya jadi mereka ini sebenarnya adalah anak yang memiliki IQ sedikit di bawah rata-rata jadi rata-rata bawah ya namun tidak mengalami disabilitas intelektual nah anak yang lamban belajar ini memiliki keterampilan akademik yang memadai untuk belajar tapi pada tingkat dan kedalaman di bawah rata-rata anak sebayanya jadi IQ nya itu tidak masuk kategori disabilitas tetapi dia masuk yang di bawah dari teman-temannya oleh karena itu mereka masih bisa kita ajar belajar untuk membaca menulis berhitung hanya saja tingkat kedalamannya dan terutama waktu mereka membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk memahami materi dibandingkan oleh teman-temannya jadi misalkan anak-anak pada umumnya mereka bisa apa namanya menyalin tulisan di papan tulis dengan cepat anak ini terlihat membutuhkan waktu yang lama anak-anak paham tentang konsep penjumlahan pengurangan begitu anak ini masih apa namanya berusaha untuk memahami membutuhkan waktu yang lebih lama jadi secara umum mereka adalah anak yang lamban belajar begitu nah tanda-tandanya apa nah ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan tugas akademik membaca berhitung menulis mengamati mereka membutuhkan waktu yang lama kemudian kemampuan membaca menulis dan berhitung berada di bawah rata-rata teman sebayang jadi mereka pada kategori apa namanya kalau dilihat hasil akademik itu di bawah rata-rata teman sebayang di bawah rata-rata kelas begitu maksudnya nah kemudian terlihat mudah lupa mereka ini sudah diajari sekali sudah paham besoknya lupa seringkali anak dengan lamban belajar seperti itu kemudian mereka juga lebih mudah untuk berpikir konkret lamban untuk berpikir abstrak nah berpikir konkret itu seperti apa ketika menghitung misalkan hitung-hitungan sederhana di kelas rendah anak-anak dengan lamban belajar ini akan lebih mudah untuk berhitung misalkan ada barangnya dengan jari misalkan atau dengan peraga mereka baru bisa memahami begitu nah kemudian mereka mudah lelah apabila mempelajari materi yang kompleks materi yang lebih susah yang anak-anak lain pun kesulitan untuk memahami nah anak-anak ini jadi lebih mudah lelah rentang konsentrasinya lebih pendek begitu lebih mudah menyerah gitu lah nah kesulitan juga untuk mengaitkan suatu konsep dengan konsep lain tanpa dijelaskan secara spesifik nah jadi anak ini itu belajarnya betul-betul harus satu-satu begitu susah menghabungkan satu konsep dengan konsep yang lain mereka membutuhkan waktu inilah tanda-tanda yang bisa kita amati di sekolah pada anak-anak dengan lambat belajar memang tanda-tandanya sebenarnya tidak sangat jauh berbeda dengan anak-anak disabilitas intelektual antara lambat belajar dan disabilitas intelektual ini oleh karena itu kadangkala kesini dulu kadangkala anak dengan kondisi slow learner itu sering dipahas salah pahami sebagai anak yang mengalami disabilitas intelektual karena kejalannya hampir mirip padahal mereka itu sebenarnya IQ-nya normal cuma di bawah rata-rata sehingga lebih lambat perkembangan akademiknya dibanding anak-anak yang lain oleh karena itu diagnosis itu menjadi penting sebelum ke bagaimana selanjutnya pada anak-anak dengan kesulitan belajar secara umum mereka biasanya juga menunjukkan beberapa karakteristik lainnya seperti ketidakmampuan berbahasa permasalahan fokus dan aktivitas kemudian kemampuan sosial yang kurang matang mereka biasanya secara sosial kurang matang terutama pada anak-anak yang disabilitas intelektual karena ada perbedaan usia mental tadi kemudian manajemen emosi begitu nah kadang-kadang kan anak-anak dengan slow learner begitu mereka sudah belajar begitu tapi hasilnya tertinggal dari teman-temannya mereka jadi mudah emosi apalagi ketika kita seperti orang dewasa seperti guru atau orang tua itu mempush terlalu kuat begitu mereka jadi gampang marah gampang menyerah begitu nah kemudian mereka juga ada biasanya gangguan dengan kemampuan adaptasi rawan juga untuk anak-anak ini menjadi korban bullying dari teman-temannya nah ini seringkali kita temukan ya anak-anak dengan kesulitan belajar itu juga mengalami permasalahan bullying ini perlu menjadi perhatian kita semuanya nah ini hal yang penting bahwa diagnosis disabilitas intelektual itu hanya dapat dilakukan oleh psikolog itu melalui tes IQ ya assessment psikologis assessment kognitif tapi guru itu boleh untuk mengidentifikasi gejala-gejalanya tadi manifestasinya agar dapat menentukan tunda lanjutnya nah sekarang kita akan belajar langkah deteksi dininya nah deteksi dininya oh ya sebelumnya kenapa kok tadi ya bahwa diagnosis itu harus psikolog karena ini kaitannya dengan IQ sedangkan IQ itu hanya bisa dipastikan melalui tes yang objektif assessment psikologis sehingga kita biasanya dalam deteksi dini kesulitan belajar umum itu tidak akan langsung mengarah anak ini mengalami DI atau slow learner tetapi anak ini menunjukkan gejala-gejala ke arah gangguan kesulitan belajar umum nah sekarang kita akan lihat nih bagaimana langkah-langkah untuk melakukan deteksi dini Bapak Ibu jadi yang pertama kita adalah mengidentifikasi dan melakukan klarifikasi maksudnya seperti apa mengidentifikasi ini kita melakukan pengamatan secara objektif terhadap karakteristik siswa tadi kan Bapak Ibu sudah belajar ya ini tanda-tandanya DI kemudian ini tanda-tandanya slow learner Bapak Ibu amati itu pada siswa kemudian apakah Bapak Ibu mengamati dan menemukan itu pada tanda-tanda tersebut pada siswa Bapak Ibu nah setelah mengamati merasa-rasa bahwa sepertinya ada siswa saya yang mengalami tanda-tanda itu Bapak Ibu klarifikasi nah karena kita harus tidak yakin dengan pendapat kita saja maka kita klarifikasi hasil pengamatan kita itu dengan sumber lainnya sumbernya itu bisa sumber data primer maupun sumber data sekunder data primer itu maksudnya bagaimana jadi misalkan Bapak Ibu sepertinya anak ini memiliki kesulitan ya untuk membaca berhitung dan menulisnya begitu dibawa anak-anak yang lain data primer itu misalkan hasil rapornya kemudian hasil tulis sampel tulisan anak misalkan ya kemudian Bapak Ibu juga bisa mengklarifikasi untuk mencoba membuat anak membaca suatu bacaan kemudian Bapak Ibu mengamati dia kesulitannya pada apa saja begitu karena kita tidak bisa dalam mengobservasi ini harus precise ya maksudnya harus tidak bisa langsung anak ini tidak bisa membaca tapi kesulitan membacanya di apa misalkan dia melompat paragraf oh anak ini belum kenal angka anak ini susah di kalimat yang mana gitu itu diklarifikasi sehingga kita yakin betul kemudian data primer saja kurang cukup kita juga harus klarifikasi ke data sekunder maksudnya siapa orang data dari orang lain misalkan guru yang lain apakah guru yang lain di kelas sebelumnya misalkan ya juga mengamati hal yang sama apakah guru tersebut juga merasa anak ini punya hambatan pertentu kemudian klarifikasi juga dengan orang tua kalau di rumah apakah anak ini juga memiliki hambatan begitu terkait kemampuan membaca menulis dan berhitungnya tadi dan tanda-tanda yang lain nah ketika data-data itu berkesinambungan dari apa yang bapak ibu persepsi kemudian sumber data primer dan data sekunder maka itu berarti data telah terklarifikasi begitu nah lalu kita melakukan tahap berikutnya ya ini mengumpulkan data nah setelah terklarifikasi data tadi itu tidak bisa bermakna data ketika hanya ada di dalam pikiran kita itu masih berupa asumsi begitu nah dia menjadi data ketika kita catat nah lebih baik bapak ibu punya buku khusus atau catatan tertulis begitu terkait tanda-tanda yang bapak ibu amati misalkan siswa ini di hari ini saya minta untuk membaca dan dia kesulitan masih kesulitan dalam mengejar hal-hal demikian itu bapak ibu tuliskan secara tertulis nah itu menjadi data data tertulis ada keterangan waktunya kemudian ada keterangan tempatnya waktu data itu bapak ibu melakukan pengamatan kemudian tempatnya dimana dan apa yang bapak ibu amati nah kumpulkan juga dokumen-dokumen pendukung hasil belajar sampel pekerjaan siswa hasil menulis kemudian hasil membaca misalkan sekarang kan pembelajaran online ya ada yang online ada yang offline begitu online kan kadang melalui video anak diminta membaca ada rekamannya dan lain sebagainya misalkan ya jadi kita punya sampel-sampel dari pekerjaan anak yang mendukung hasil identifikasi kita begitu nah inilah yang tadi di pertemuan sebelumnya ya kita kenal guru yang dimarahi oleh opala sekolah ya ditegur karena menganggap anak ini mengalami retardasi mental apa dasarnya nah ketika bapak ibu sudah mengumpulkan data mencatatkannya tentu bapak ibu tidak kesulitan menjawab pertanyaan itu nah kemudian lakukan analisis data awal tadi setelah teridentifikasi bapak ibu menglarifikasi kemudian analisis lah nah dalam menganalisis ini kan adalah menuliskan oh sepertinya anak ini mengarah kemana hindari kalimat yang mengarah pada diagnosis seperti siswa ek menunjukkan tanda permasalahan pada IQ nya atau siswa ek menunjukkan permasalahan disabilitas intelektual nah itu hati-hati kita tidak boleh menyajikannya secara tertulis seperti itu tapi gunakan kalimat yang menunjukkan perilaku yang ditampakkan apa adanya misalkan siswa ek terlihat masih kesulitan mengenal angka mengenal huruf dan belum dapat melakukan operasi hitung sederhana di bawah 10 nah inilah yang menunjukkan apa namanya sebenarnya mengarahkan pada dugaannya tadi disabilitas intelektual atau slow learner cuma kita mungkin di dalam pikiran kita sudah boleh untuk berpikir oh sepertinya anak ini slow learner atau anak ini sepertinya disabilitas intelektual karena tadi data-data dan apa namanya identifikasi kita tapi kita harus bijak disini tidak menuliskan diagnosisnya karena itu bisa menjadi bluder untuk bapak ibu guru tapi kita tuliskan gejalanya kumpulan dari gejalanya itu dituliskan nah kemudian adalah menentukan menentukan tindak lanjut yang dimaksud dengan tindak lanjut itu adalah berupa saran bagi guru sendiri sekolah maupun juga orang tua siswa nah setelah ibu bapak ibu mengamati mengklarifikasi oh memang benar anak ini sepertinya mengalami itu bapak ibu mencatatkannya menganalisisnya sudah ada apa namanya bukti-bukti pendukungnya kemudian tuliskanlah hasil deteksi dinis secara tertulis nah secara umum bagian itu isinya apa saja pertama tanda-tanda hambatan belajar yang teramati tadi sulit membaca sulit berhitung punya mengalami ini mengalami itu terlihat seperti ini terlihat seperti itu nah itu ditulis disini ya sesuai dengan tadi tanda-tanda yang sudah sampai saya bagikan di depan kemudian tuliskan juga potensi positif siswa nah ini penting karena kita tidak boleh melihat sisi negatif saja tetapi sisi positifnya apa banyak sekali anak-anak yang secara akademik memang sangat tertinggal karena kesulitan belajar tadi ya tetapi dia memiliki bakat tertentu pintar menyanyi atau bahkan apa namanya pintar menghafal ya pintar berolahraga misalkan potensi positif pun itu misalkan ceria nah itu pun potensi positif yang juga harus kita tuliskan sehingga data kita tidak timpeng hanya negatif saja nah kemudian saran dan rekomendasi saran rekomendasi ini nanti Bapak Ibu harap bersabar saya akan ada materi sendiri tentang tindak lanjut kita sudah panjang kali lebar terkait dengan saran dan rekomendasi nah ini tadi adalah beberapa langkah pertama saya ulangi bahwa kita identifikasi dan klarifikasi tetapi itu tidak cukup karena hanya menjadi prasangka lalu kita kumpulkan data-data pendukung kita catat hasilnya kemudian kita analisis nah menganalisis ini adalah berpikir tentang bagaimana kita menuangkan kalimat-kalimat dalam deteksi dini kita kemudian kita tuliskan apa hasilnya terdiri dari tiga hal yang harus ada di situ tanda-tanda hambatan belajar apa yang diamati potensi positif apa yang diamati dan kemudian saran dan rekomendasi ini untuk menjadi tindak lanjut dalam saran ini nanti tidak hanya saran untuk guru saja tapi untuk orang tua bagaimana sekolah bagaimana apakah juga perlu rujukan ke ahli atau seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut pada materi khusus tentang tindak lanjut begitu bapak ibu ini adalah sedikit materi tentang deteksi dini kesulitan belajar secara umum general learning disability nah sampai jumpa di part 3 kita selanjutnya akan membahas bagaimana kita bisa mendeteksi hambatan belajar spesifik yaitu dysgrafia dyskalkulia dan dyslexia saya harap bapak ibu tetap semangat ya sayang sekali kita tidak bisa berjumpa secara langsung tentu kalau berjumpa langsung lebih menyenangkan ya karena kita bisa ada icebreaking ada aktivitas-aktivitas sehingga tidak bosan begitu tapi saya terima kasih antusiasme bapak ibu semuanya mengikuti sesi materi di guru mengajar.id ini tetap semangat tetap ikuti sesi selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati